Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bianca Amalia Maharani, NPM 1914-1952 dari kelompok 6 praktikum PKSDH akan melakukan ekspedisi di Arboretum Insinyur Lokito Daryadi Keanekaragaman Hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui suatu observasi atau pengamatan Secara umum, keanekaragaman Hayati dibagi menjadi tiga yaitu tingkat gen, tingkat individu atau spesies, dan tingkat ekosistem Pada video kali ini, saya akan melakukan ekspedisi keanekaragaman Hayati yang terdapat pada hutan kota Arboretum Insinyur Lokito Daryadi Berikut ini merupakan keanekaragaman Hayati berupa flora yang saya temukan Yang pertama ada pohon kepuh dengan nama latin Sterusilla foetiga L Yang kedua ada pohon saw kecik dengan nama latin Manilkara kauki duk Yang ketiga ada pinus atau tusam dengan nama latin Pinus merkusi jung Yang keempat ada pohon tanjung dengan nama latin Mimosops elengi L Yang kelima ada pohon lengkeng dengan nama latin Dimocarpus longan lour Selanjutnya ada pohon kayu hitam dengan nama latin Diospirus celibica Kemudian ada pohon jati dengan nama latin Tektona grandis Selanjutnya ada pohon cempedak dengan nama latin Artocarpus integer Setelah itu ada pohon kenari dengan nama latin Canarium communi L Setelah itu ada pohon beringin dengan nama latin Ficus benjamina Selanjutnya ada pohon kaya dengan nama latin Kaya senegalensis Kemudian ada pohon resak rawa dengan nama latin Fatica pausi flora Selanjutnya merupakan keanekaragaman Haiti berupa fauna yang saya temukan Yang pertama ada nyamuk dengan nama latin Aedes albopictus Yang kedua ada kupu-kupu dengan nama latin Pieris krank Yang ketiga ada semut rang-rang dengan nama latin Eocophyllia smaragdina Yang keempat ada kucing dengan nama latin Felis katus Selanjutnya ada burung tekukur dengan nama latin Streptopelia sinensis Ekosistem adalah kesatuan fungsional antara mahluk hidup dengan lingkungannya Yang didalamnya terdapat hubungan dan interaksi sangat erat dan saling memengaruhi Hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan Yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan Tidak tertata seperti taman dan lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan Tak banyak yang tahu jika ternyata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Memiliki hutan kota di tengah kepadatan kota Jakarta Hutan kota tersebut diberi nama Arboretum Insinyur Lukito Dariadi Di kawasan seluas 4 hektare ini Kita bisa menjumpai kurang lebih 111 pohon yang terdiri dari 52 spesies yang berbeda Di dalam hutan kota ini kita juga dapat menjumpai beberapa jenis fauna Yang mendekat secara alami dan ada juga yang datang dari program pelepas liaran KLHK Seperti cucak kutilang, jalak kerbau, pleci, merbah cerucuk, perkutut, dan jalak kapas Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!